Ketujuh belasan tahun ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tidak ada yang namanya lomba-lomba yang dibuat. Memang kita sengaja untuk bisa menjauhi ke rumah. Bisa diem gak sih? Tengok pindah kepala deh. Enggak, kita berkibar. Iya benjol iya gue. Lu gak percaya bang? Ya kan mungkin memang berbeda situasinya. Jadi semoga kita bisa memaklumi itu semuanya. Amin. Oke, judul hari ini judulnya adalah Bronis pentas kemerdekaan Indonesia ke-76. Indonesia tumbuh, Indonesia tumbuh. Oke, baik. Cicet-cicet dulu. Biasanya kita kalau 17-an ya ada lomba ya. Iya. Biasanya. Biasa kalau 17. Kalau gue sih dari dulu selalu menang lomba panjat pinang. Lu gak nyari hadiah kan? Iya. Eh, eh. Igun kalau panjat pinang gak nyari hadiah. Nyari apa? Nyari gelinya doang. Naik turun, naik turun. Iya kan. Iya kan Cue Andy. Cue Andy. Ya ampun. Oke. Nah udah sekarang gini. Siang hari ini kita juga kedatangan band legendaris yang akan mengajak kita untuk bernostalgia. Yes. Kita panggil langsung. Ini dia. Javajaj. Javajaj. Silahkan duduk. Oh my God. Silahkan duduk. Terima kasih. Bener-bener loh aku, aku surprise banget gitu. Maksudnya sebagai anak angkatan 2000-an. 2000-an. Kalau Javajaj kalau 60-an ya. Kok 60-an? Enggak gitu udah Igu. 2000-nya A. 93-an sampai... Ya sampai di awal. 93-an pertama kita. 93-an. Nah kalau lagi Javajaj yang pertama itu apa? Kau yang terindah tadi. Kau yang terindah tadi? Ya betul. Keren. Masa. Oke. Nah ini kalau ngomongin... Sini Om. Om sini. Apa namanya Javajaj. Om. Dan hari ini mungkin pertanyaannya sama kayak pertanyaan aku. Kemarin-kemarin kemana aja ini? Sebenarnya kemana aja sih kita masih tetap mumpul. Cuman mungkin jarang muncul di TV aja gitu. Jadi kan kalau di kita itu kalau... Ya offer masih. Om ini om ini pada mau duduk dulu. Bentar bentar. Bentar Om. Terus satu lagi kan kepentok pandemi 2 tahun terakhir ini. Jadi... Ya udah you know dong. Tapi sebenarnya masih aktif ya kalau Javajaj sendiri. Masih. Masih. Masih aktif. Gathering-gathering masih kuat Javajaj. Iya masih. Warding-warding itu perusahaan ya. Waktu itu kan sebelum pandemik itu kan 90's music kan lagi naik banget tuh. Nah itu kita banyak banget booking show-nya tapi batal semua gara-gara pandemik itu. Iya. Sampai sekarang. Jadi berdampaknya juga pasti kena juga. Betul. Pasti. Pasti. Oke. Sampai jumpa di video ini bukanSo оргannya kastilaudur kita katakan... Ternyak.